Tidak hanya memberantas peredaran narkoba dari luar, Kapolres Tabas Palembang juga melakukan tes uring terhadap seluruh perwira kepolisian. Kapolres Tabas juga akan memberi sanksi pemecatan jika ada angkotanya terlibat narkoba. Duga akibat menolak membuka info seorang pasir. Tak terima telah difitnas sebagai pelapor dan dipermalung. 4 tersangka ada di 20 orang melakukan pelaporan. Namina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Untuk menciptakan zero narkoba dari anggota kepolisian, Kapolres Tabas Palembang menggelar tes uring secara mendadak di Aula Narkoba, Kapolres Tabas Palembang. Kapolres Tabas Palembang, Kompes Muhammad Ngaji pun ikut melakukan tes uring bersama puluhan perwira yang bertugas di Polres Tabas Palembang dan seluruh Polsek. Tes uring ini akan terus dilakukan secara mendadak. Jika ada anggota kepolisian terlibat memakai narkoba dan terlibat mengedarkan, maka anggota tersebut akan dikenakan sanksi hingga pemecatan. Pemersian dalam ruang lingkup kepolisian ini pun wajib dilakukan untuk menjaga kesatuan sebelum keluar untuk memberantas pengedar dan bandar narkoba nantinya. Saya melakukan satu kegiatan kita ke dalam, membersihkan ke dalam bahwa Polri bebas daripada narkoba, Polres Tabas Palembang bebas daripada narkoba. Kalau ada yang terlibat narkoba, saya akan lakukan tindakan tegas. Hingga kalau memang dari hasil pertimbangan berat dan mengedar, ya kita akan melakukan tindakan tegas, pecat dari polisian. Dari pengecekan uring langsung ditempat oleh tim dokus Polres Tabas Palembang, 30 perwira lebih yang sudah dilakukan kes uring, semuanya negatif. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameraman Fekuyan, PBTV mengabarkan.